assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel internet semuanya apa kabar teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran selalu ya amin Oke di kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali mengenai cara trading di BTC dana ya bahwasannya di channel internet ini mengadakan giveaway sebesar 200.000 rupiah untuk dua orang memenang dan caranya untuk mengikuti giveaway sangat mudah banget temen-temen hanya cukup mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya dan jangan lupa sertakan juga di komentar untuk nomor WA teman-teman akan nanti admin bisa mengonfirmasi bahwasannya teman-teman dapatkan giveaway dari channel internet ini langsung saja kita menuju ke aplikasinya di video kali ini yang akan saya bahas memperkuat margin kita ya agar saat trading kita tidak loss Oke jadi ini intinya di BTC dana ini kalau kita membeli suatu spot ya seumpama disini saya contohkan di euro usd di euro usd ini tentu kita lihat nah pada saat teman-teman masuk di market seperti ini di candlesticknya ya jangan terburu-buru langsung klik beli ataupun jual tapi teman-teman harus melihat kondisi dari candlesticknya nah kita kecilkan seperti ini terus teman-teman geser di candlestick sebelumnya ini posisinya gimana gitu kan kita lihat ini untuk per satu menit terus kemudian kita geser ke lima menit nah kondisinya tuh lagi di bawah dia kalau di lima menit dia lagi turun berarti ya lihat terus kita geser ke 15 menitnya kita agar tahu kondisi candlestick pergerakan candlestick selama satu hari itu gimana ini 15 menit terus yang 30 menit nah soalnya kenapa kita harus melihat seperti ini karena kalau kita trading di btc dana ini untuk jangka waktunya itu lama menurutnya enggak enggak harus enggak satu menit dua menit kayak di option ya kalau di btc dana ini kita tradingnya agak lama ayam mingguan lah ibaratnya kalau enggak dua hari satu hari soalnya disini meskipun kita harga saat kita beli itu harga 20 dan dia naik kita ambil posisi beli ya terus dia turun malah turun Nah kita enggak enggak langsung hilang muda kita tapi intinya di kekuatan margin kita kalau margin kita itu masih banyak maka eh spot yang sudah kita beli tadi enggak akan loss ya jadi gitu teman-teman jadi sangat penting banget teman-teman harus melihat kondisi candlestick ataupun jenis spotnya ini untuk per 30 menit ini terus untuk satu hari kalau satu harian tadi ya sampai sekarang dia kondisinya turun dan ini adalah eh spot pertamanya nih kedua ini ketiga kalau kita geser ke sini ada lagi nih ini yang tertinggi di sini yang hijau ya yang 118 997 itu tertinggi jadi posisinya harga dari usb euro usd ini lagi turun jadi teman-teman setelah ini bisa mengambil langkah untuk membeli setelah turun pasti naik nah seperti itu teman-teman langsung saja beli di bagian beli ya jangan jual kalau posisi candlestick seperti ini dalam satu hari itu teman-teman terus untuk gimana Bang agar tidak loss di betis dana ini kita masuk ke bagian margin nah disini saya baru membeli ya baru membeli di trx usd sebesar 0,01 di harga 0,06882 itu yang pertama yang saya beli terus yang kedua saya beli lagi di 0 06 839 dan sekarang dia naik malah harganya tentunya saya membelinya di posisi jual nih jadi malah naik setelah saya beli malah naik Nah itu hal biasa tapi kenaikannya tidak terlalu tajam dia masih eh di 0,18 dan 014 jadi selama margin kita kuat ya dan disini di bagian margin ini untuk melihat margin kita tuh teman-teman klik di bagian ini ya di bagian ini nih klik seperti ini nah ini kelihatan jadi disini untuk level margin kita kalau masih di atas 30% kita aman kita aman ya tapi kalau udah di bawah 30% kan otomatis semua yang ada disini semua total eh trading yang sudah kita lakukan itu akan lost semuanya jadi seperti itu temen beda banget dari option ya kalau option kita pasang perkiraan berapa menit lepas dari lima menit tuh ya udah hangus uang kita tapi disini enggak meskipun kita lost lama asalkan margin kita kuat ya tetap jalan terus teman-teman jadi sebelum membeli teman-teman harus memikirkan margin teman-teman kan di market ini kan harganya beda-beda teman-teman ya kayak Bitcoin usdt kita lihat nih dia kalau dibeli nah persatu harganya untuk 0,01 dia harganya 4,21 dollar mampukah kita seumpama mengalami loss sebarnya harga turun kita beli harga turun otomatis kan merah nih merah kuat kat margin kita itu menahan harga lagi turun tadi jadi seperti itu temen-temen ya jadi intinya pada saat trading di BTC dana ini temen-temen harus memperkuat margin temen-temen dan pada saat harganya naik kembali kalau margin kita kuat ya masih banyak dan tidak sampai tekor kayak yang disini ya seumpama ini sampai di bawah 30% ataupun di sini 35 ataupun 40% itu sangat mengkhawatirkan banget temen-temen jadi kayak modal 100 ribu kan otomatis kalau 100 ribu itu sekitar berapa ya 8 dollar-an ya 8 dollar kalau kita belikan BTC usdt tadi dengan harga 4 dollar otomatis kan sisa margin kita tinggal 4 dollar itu saya tidak rekomendasi banget kalau margin kita sedikit modal kita sedikit beli harga spot yang murah ya jangan membeli spot yang mahal di sini banyak ya untuk spot-spot yang murah kayak ios nih murah nih ios terus LTC TRX dox ini cuma satu dolaran temen-temen Nah kalau kita beli nah itu cuma satu dollar 1,15 dollar ya sekitar 15ribuan jadi seperti itu Oke jadi itu tips dari saya untuk teman-teman yang trading di BTC dana semoga profit selalu ya dan selalu belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal Oke sebelum meninggalkan video ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel internet ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan tips-tips ataupun info-info terbaru mengenai trading di BTC dana Indodas ataupun Kotex Oke sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh